Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel NN Tutorial. Di video ini saya akan berbagi tutorial cara menyeleksi rambut pada Photoshop atau menyeleksi bagian yang rumit pada sebuah gambar. Dan bagi kalian yang belum tahu caranya, simak video berikut ini. Oke, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Photoshop-nya. Dan saya pakai Photoshop CS6. Masukkan foto kalian, caranya klik file, kemudian open. Kita gunakan foto yang memang memiliki rambut yang rumit atau seperti ini, ikal acak-acakan. Lalu kita duplikat objek fotonya dengan cara klik kanan pada layar background ini. Lalu pilih duplikat layar. Atau kalian bisa tekan Ctrl-J pada keyboard. Dan akan muncul layar 1 di atas layar background ini. Kemudian pada layar background. Kita klik pada tanda mata ini. Dan yang akan kita seleksi yaitu pada layar 1. Selanjutnya pilih background eraser tool. Dan atur pilihan bar-nya di atas ini. Pada pilihan size, ke kiri untuk mengecilkan, dan ke kanan untuk memperbesar. Pada hardness, ke kiri untuk memperhalus, dan ke kanan untuk mempertegas. Spacing kita sesuaikan aja 25%, sudah. Lalu pada sampling, kita pilih onge. Dan pada limit, kita pilih discontinuous. Pada tolerance, semakin besar brusenya akan keras. Dan semakin kecil brusenya, maka akan semakin halus atau lembut. Kalau sudah, kita langsung seleksi pada objeknya. Kita utamakan terlebih dahulu pada sisi rambutnya, atau pada bagian yang rumit. Oh iya, karena kita pilih foto yang background-nya tidak hanya satu warna, maka pada saat menyeleksinya akan sedikit lambat. Apalagi pada bagian background hitam yang ini, yang mirip sama warna rambutnya. Kita mulai pada sampel warna ini, putih ke abu-abuan. Kita tekan pada mouse, seperti ini. Lalu usapkan perlahan. Maka yang akan terhapus, yaitu warna yang sama, yaitu warna putih ke abu-abuan. Dan kalau kita tekan pada rambut, maka yang terseleksi atau yang terhapus akan warna rambut. Prinsipnya seperti itu. Lakukan hal yang sama pada bagian tepian rambut sampai dirasa sudah cukup. Kalau sudah, kita bisa tambahkan background untuk melihat bagian mana yang belum terseleksi secara detail. Caranya dengan pilih create new fill di bawah ini. Lalu pilih solid color. Ambil warna yang cerah. Misalkan kita pilih warna hijau. Lalu OK. Dan kita akan mulai seleksi lagi dengan mengambil sampel warna hijau. Kita klik, lalu usapkan perlahan lagi. Terima kasih. dan untuk background yang jauh dari objeknya kita bisa pilih era setul supaya lebih mudah nah pada bagian tepian badan ini kalau kita seleksi badannya sedikit terhapus sebetulnya enggak masalah sih karena kita sudah punya layar background tadi yang ini sebagai bantuan caranya dengan hilangkan tanda mata pada layer 1 dan layar warna ini klik disini kemudian layar background kita hidupkan lagi lalu kita pilih pen tool untuk kita seleksi pada bagian badannya saja kita klik disini ikuti lekukan badannya karena kita seleksi pada bagian badannya saja maka bisa langsung pada bagian tepian badan yang lainnya lalu kita sambungkan seleksinya ke titik awal tadi kalau sudah kita klik kanan pilih make selection fit radiusnya pilih satu supaya lebih halus lalu oke dan pastikan yang diseleksi ini pada layar background ini ya lalu kita copy ctrl C pada keyboard dan paste ctrl T pada keyboard maka akan muncul layar 2 lalu yang layar 2 ini kita pindahkan ke bagian layar paling atas seperti ini nah hasilnya akan terlihat lebih halus dan kita akan bandingkan dengan yang tadi lalu kalau mau kalian bisa tambahkan background apa aja namun sebelumnya kita gabungkan dulu layar 1 dan layar 2 dengan cara tahan pada layar paling atas lalu ctrl E pada keyboard dan tekan pada layar 1 maka akan tergabung dan kita ubah backgroundnya misalkan dengan gradient nah seperti ini akan terlihat berbeda atau kalian bisa ganti dengan gambar background apa aja misalkan kita ambil background seperti ini nah mudah bukan sekian dulu video tutorialnya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian yang sedang mencari cara menyeleksi rambut pada Photoshop jika suka dengan video ini pencet tombol like dan subscribe silahkan share juga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya